Hai hai hai, selamat datang di Lintas Drama Asia. Kali ini Lintas Drama Asia akan mengenal lebih dekat dengan aktor tampan China, Xiondou. Xiondou juga dikenal dengan nama Chinanya, Douxiao. Douxiao adalah seorang aktor Kanada, China. Douxiao lahir pada tanggal 15 Desember 1988 di Xi'an, Shaanqi, China. Douxiao memiliki tinggi 182 cm dan agensi saat ini yaitu Xiondou Studio. Nama fandom Douxiao yaitu Douxiao atau Bean Flower. Douxiao lahir di Xi'an. Orang tuanya bermigrasi ke Kanada ketika Douxiao berusia 10 tahun. Douxiao bersekolah di sekolah dasar David Lyrejord di Vancouver. Di sana, Douxiao belajar karate dan memenangkan kejuaraan selama 2 tahun berturut-turut. Setelah lulus dari David Lyrejord pada tahun 2001, Douxiao bersekolah di sekolah menengah Sir Winston Churchill di Vancouver dan lulus dari sana pada tahun 2006. Saat Douxiao tinggal di Kanada, Douxiao ingin menjadi hairstylist dengan tujuan akhir membuka tokonya sendiri di Kanada. Douxiao magang selama 3 tahun di salon rambut di Vancouver sebelum dia menjadi hairstylist. Douxiao kembali ke China dan diterima oleh Akademi Film Beijing pada tahun 2008. Ketika Douxiao berada di tahun kedua studinya, Douxiao berpartisipasi dalam audisi untuk The Love of the Houghton Tree, dan kemudian dipilih sebagai pemeran utama pria. Karena perannya dalam film ini, popularitas Douxiao pun semakin meningkat. Douxiao kemudian membintangi film drama percintaan The Seal of Love di tahun 2011 yang disutradarai oleh Huo Jianqi. Douxiao memintangi film dari berbagai genre, terutama Wolf Totem di tahun 2015 dan Youth Dinner di tahun 2017 yang membuatnya memenangkan penghargaan aktor terbaik di Festival du Cinéma Sinoïs de Paris ke-11. Kemudian, Douxiao mendapat pengakuan arus utama atas perannya sebagai pangeran antagonis dalam drama sejarah yang sangat populer, Princess Agents. Setelah itu, Douxiao membintangi drama epic fantasy Traps and Empires Storm of Prophecy. Pada tahun 2019, Douxiao membintangi drama romantis See You Again bersama Tiffany Tang, drama From Survivor to Healer sebagai Yansuren, serta Ten Years Late bersama Gulneser Bektiar sebagai Jinran. Pada tahun yang sama, Douxiao ikut membintangi film thriller aksi Breakout Skyfire sebagai Sengnan. Di tahun 2020, Douxiao bersatu kembali dengan Tiffany Tang dalam drama sejarah The Legend of Shou Chou memerankan Han Derang. Di tahun 2021, Douxiao juga membintangi drama romantis Tears in Heaven bersama Li Qin sebagai Lei Yu Seng. Di tahun 2022, Douxiao juga membintangi drama Love in Flames of War bersama Chen Daolin sebagai Xiao Bei Chen. Serial ini mendapat respon positif dari para penontonnya. Good luck dan sukses Douxiao untuk karir dan drama-drama selanjutnya. Mau tahu fakta menarik tentang Douxiao? Ini adalah foto masa kecil Douxiao. So cute ya guys! Douxiao dapat berbicara bahasa China, Inggris, dan Kanton. Douxiao terlahir dari keluarga kaya. Pada tahun 2007, Douxiao berpartisipasi dalam kontes bakat Sunshine Boys yang diadakan oleh stasiun radio China-Canada dan akhirnya memenangkan Grand Final. Douxiao berpikir dia adalah humoris dan seksi. Douxiao lebih menyukai kopi dibanding kok. Douxiao suka menonton drama. Menyukai film romes dibandingkan film horor. Douxiao lebih menyukai kopi dibandingkan film horor. Menyukai musim panas dibandingkan musim dingin. Douxiao suka tinggal sendiri. Douxiao suka tinggal di rumah. Lebih menyukai sayuran dibandingkan daging. Douxiao suka makanan pedas dan hotpot. Douxiao menyukai kucing. Douxiao suka berolahraga. Douxiao juga memamerkan tubuh atletisnya. Sangat menawan ya guys. Tipe gadis ideal yaitu imut, baik, pintar, dan mandiri. Pacar Douxiao sekarang adalah Laurinda Ho. Pada 27 April 2019, Douxiao mengkonfirmasi rumor melalui media sosial bahwa dia berkencan dengan Laurinda Ho, putri pengusaha dan penjudi terkenal Stanley Ho. Ini adalah Instagram Douxiao. Jangan lupa di-follow ya guys. Weibo Douxiao saat ini dengan 15 juta fans. Sekian kenal lebih dekat dengan Douxiao. Sekian Lintas Drama Asia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ditunggu update-an kami selanjutnya. See you! Bye bye! Jangan lupa like dan subscribe ya!